Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi Sobat Tani dimanapun berada Apa kabar semuanya Mudah-mudahan semuanya Ada dalam keadaan baik-baik saja Dan selalu diberikan rizki yang berlimpah Amin ya Rabbal Alamin Baik Sobat Tani semuanya Saya akan uji coba Memupuk tanaman saya Menggunakan mutiara Di sebelah kiri sana ada mutiara biru 16-16 Dan di sebelah kanan ada POC Jadi saya akan eksperimen pada tanaman saya Manakah yang lebih bagus Antara pupuk kimia dan pupuk organik Yang Alhamdulillah tanaman saya ini Sekarang berusia 6 minggu setelah tanam Ini tanaman fase generatif Jadi ini tanaman cabai saya Cabai rawit Dan sebelah sana Ujung sana Tanaman terong Jadi usianya Kurang lebih sama 6 minggu setelah tanam Coba kita lihat dulu Tanaman saya Sangat subur Subur sekali Kalau yang tengah ini Ini yang baru tanam Baru beberapa minggu Sebab waktu itu Kekurangan bibit Nah itu Ini cabai rawit hijau Kalau yang ini Cabai wewe Kalau disini cabai wewe Namanya nih Ini sudah mulai berbunga Sobat Subur sekali Jadi sudah mulai berbentuk bunga Subur sekali Sobat Daunnya pun hijau Hijau Nah Ini tanaman cabai saya Sobat Lihat Daunnya sangat hijau Sekali Sobat Daunnya gede-gede Sobat Nah Lebar-lebar Daunnya Ya Sobat Ini juga sudah mulai Berbunga Dan ini Tanaman terong saya Sobat Lihat Sama Sudah berbunga juga Sobat Sangat subur Sekali Sobat Daunnya pun Hijau-hijau Sobat Dan itu Sudah ada yang Berbuah Sobat Banyak sekali Sobat Bunganya Sobat Sangat subur Sekali Sobat Dan sebelah sana Tanaman cabai Jadi bedangan ini Dibagi dua Sobat Jadi ini Ukuran 20 Kali 20 Sobat Sebelah sana Cabai Sebelah sini Terong Sobat Itu cabai Sudah bersedia Empat Minggu Sobat Kalau yang ini Sudah hampir Dua bulan Sobat Saya lihat Sobat Banyak bunganya Sudah mulai Berbuah Sobat Alhamdulillah Alhamdulillah Sobat Mudah-mudahan Berhasil Sobat Baik Baik Saya akan Praktikan caranya Sobat Sobat Baik Sobat Sekarang saya Mau Mengocorkan Dengan Mutiara Dulu Sobat Jadi Ini Untuk Tengki 16 Liter Sobat Kita Sisikan dulu POC nya Sobat Ini Untuk Pengocoran Tengki 16 Liter Segini Saya Sobat Nah Jadi Untuk 16 Liter Cuman Dua Kali Genggaman Ini Sobat Satu Nah Dua Kita Hancurkan Terlebih Dahulu Sobat Biar Hancur Sobat Jangan terlalu Banyak Banyak Sobat Karena Kalau Kebanyakan Bisa Over Dosis Sobat Jadi Ukuran Yang Lebih Efektif Sobat Dalam Air 5 Liter Itu Sobat Diperlukan Diperlukan Pupuk 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 Mutiara Hanya Satu Sendok Saja Sobat Tadi Saya Cowok Sobat Pupuk Mutiaranya Itu Kurang Lebih Kalau Di Sendok Ada Tiga Sendok Sobat Tiga Tiga sendok Lebih Berarti Pas Sobat 16 Liter Satu sendok 5 Liter Jadi Tiga sendok Itu 15 Liter Dilebihan Sedikit Jadi 16 Liter Sobat Baik Sobat Kita Tuangkan Kita Tambahkan Airnya Sobat Biar Penuh Sobat Aduh Susah Juga Nih Ini Tambah lagi Sobat Sampai Sampai Penuh Sobat 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 selamat menikmati nah sobat kalau tank ini buat kocor kita harus membuka dulu alat ujungnya ini sobat kalau ini buat semprot nah kalau ini buat kocor nih oke langsung saja tidak usah berlama-lama kita kocorkan saja sobat bismillahirrahmanirrahim nah ini caranya sobat ke dalam wadah ukuran berapapun sobat jadi kalau ukurannya ember ini seperempatnya segini jadi poc seperempatnya dikasih air sepenuhnya sobat sampai segini sobat kalau wadahnya kayak gini umpamanya sobat pocnya segini nih airnya dipulin jadi untuk tanki 16 liter seperempatnya saja sobat kalau dalam tanki iya seperempatnya sama sobat jadi ukurannya seperempat liter saja sobat oke tidak usah berlama-lama sobat kita tuangkan saja uh anginnya keluar sobat sangat harum sekali baunya sobat kita tumpahkan sobat susah juga sobat megangnya nih wadah oke sobat iya tutup makan sobat nah segitu saja sobat kita aduk-aduk dulu sobat biar merata live aku juga datang sobat dan juga disini ketompah nggak buat gitu di ukuran PC ini seperempatnya saja sobat dalam wadah ukuran berapapun tetap seperempatnya Oke saya akan kocorkan kembali pada tanaman terong yang sebelah sana sobat karena sebelah sana sebelum saya kocorkan tadi sebelah sini saya kocorkan pupuk putiharnya sobat sebelah sana kita kocorkan pupuk POC Oke sobat langsung saja saya kocorkan pupuk POC nya jadi pupuk POC saya batis dari sini sobat dan dari sini pupuk POC sampai sebelah sana sobat 5 bedengan kalau dari sini ke sana saya pakai pupuk mutiara 1616 dan sebelumnya juga tanaman ini semuanya sudah saya kocorkan sobat jadi hasilnya semuanya Alhamdulillah bagus yang dikucurkan pupuk POC juga bagus sobat dan yang dikocorkan pupuk mutiara 1616 sama juga bagus sobat lihat jadi kalau pupuk POC itu bikinan sendiri sobat tidak beli kalau pupuk mutiara kan harus beli sobat jadi para petani semuanya sudah harus membeli pupuk sobat bisa membuat sendiri dari sayur-sayuran bekas sobat direndam nanti saya beri tahu caranya sobat gimana caranya membuat pupuk POC nah Oke sobat kita mulai saja kocorkan jadi setiap petani itu sobat tidak semuanya yang mempunyai banyak biaya sobat jadi yang biayanya minim sobat kita harus kreatif membuat sendiri pupuknya sobat Oke sobat sekian dari saya mudah-mudahan para petani ini semuanya dimanapun berada tanamannya tumbuh dengan sehat subur dan hasilnya pun melimpah mohon maaf sobat bila ada kata-kata saya yang salah dan mohon dimaklum terima kasih semuanya wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati